Eksekusi pengosongan sebuah homestay di kawasan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah diwarnai kericuhan dan isak tangis. Kericuhan tersebut terjadi saat keluarga tergugat mencoba menghalang-halangi proses eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri Mungkit. Suasana adu mulut terjadi antara pihak tergugat dengan pihak pengadilan negeri Mungkit saat pihak tergugat mencoba mempertahankan homestay-nya dalam proses eksekusi pengosongan yang berada di Dusun Kurahan, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lantara dianggap menghalang-halangi proses eksekusi pengosongan, Kepolisian Resor Kota Magelang mengamankan dua orang dari pihak tergugat. Bahkan Sri Wahyuni, pemilik homestay yang juga merupakan pihak tergugat, menangis histeris sambil memegang pagar besi rumah untuk mempertahankan homestay-nya. Pengosongan rumah ini dilakukan untuk kedua kalinya, karena pada pertengahan bulan Mei 2024, eksekusi gagal lantaran kurangnya kesiapan dari pihak penggugat dan waktu menjelang sore. Eksekusi pengosongan homestay-nya di lahan seluas 342 meter persegi ini berdasar putusan pengadilan negeri Mungkit tertanggal 9 Juli 2020 dan dikuatkan dengan putusan banding pengadilan tinggi Semarang di tahun yang sama dari penggugat atas nama Darmini melawan Sri Wahyuni bersama keluarganya. Putusan pengadilan negeri Mungkit sendiri mengabulkan gugatan penggugat konferensi untuk sebagian. Jadi dalam hal ini penggugat adalah Ibu Darmini melawan Ibu Sri Wahyuni, Bapak Sobra Muhammad Guntur dengan anak-anaknya ya, Anjas Adesaputra, Andri Dwi Prasetyo, dan Afan Febri Setiawan. Jadi kita pelaksanaan eksekusi ini berdasarkan putusan pengadilan negeri Mungkit tertanggal 9 Juli 2020 nomor 6 garing PDTG garing 2020 PNNKD. Jadi dalam itu mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan secara hukum penggugat adalah pemilih sah bangunan, penggugat dalam hal ini Ibu Darmini ya, selaku pemohon eksekusi, rumah yang berdiri di bidang tanah terletak di kurahan RT 02 RW 03, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, yang seluas kurang lebih 342 meter persegi. Proses eksekusi ini sempat terhenti karena pengajuan gugatan perlawanan atau bantahan dari pihak tergugat. Namun pihak pengadilan negeri Mungkit tertanggal 5 Oktober 2023 telah memutuskan untuk menolak permohonan provisi dan eksepsi dalam pokok perkara yang menyatakan perlawanan adalah perlawanan tidak benar. Meski mendapatkan perlawanan, proses eksekusi pengosongan homestay ini berjalan lancar, usah ratusan aparat keamanan gabungan diterjunkan di lokasi. Demikian Dian Adi, TVRI Yogyakarta melaporkan.